Intro Guys, ini dia game yang kedua antara Aura melawan Onyx Esports dari best of 3 series. Iya, Kupra dan juga Wanwan langsung aja di band dari arah Aura. Sementara dari Onyx, situ dia langsung aja nge-band Grok dan juga Ling ya. Langling, Ling, langling lu. Jangan linglung, ntar lompat-lompat bingung mau kemana lagi, jangan linglung dulu. Habis parkur bingung, ini ketatang kemana lagi. Lupa turun kan gak enak. Iya juga, lupa daratan dan ada kufra. Serta Wanwan yang dibuang oleh tim Aura kali ini. Aura belajar bahwa walaupun punya nol tapi Wanwan cukup berbahaya. Cukup merepotkan mereka karena mereka harus berfokus kepada Wanwan dari awal. Oke, sementara dari Aura juga mereka masih tetap dengan hero yang sama ya. Harit menjadi pilihannya. Sementara dari Onyx, kita lihat aja. Akankah dua hero ini akan langsung bisa menjadi counter dari Harit ataupun hero lainnya yang nantinya akan dihubungi oleh Aura. Bruno, oke, Bruno nongol lagi di Land Off Down. Tadi kita udah melihat bagaimana efek dan dampak dari Bruno yang hadir di Land Off Down. Begitu banyaknya damage yang berhasil dia hantarkan. Dan tentunya dengan adanya Bruno di Wanekisport ini bakal mengejutkan juga damage yang begitu besar bersama dengan Selena. Tapi Harit pun hadir di Aura. Ini yang kayak oke Harit bisa berlenggang bebas dan belum ada lockdown yang bisa mengunci Harit. Wanekisport harus berpikir pula. Kedua tim harus berpikir gimana caranya untuk melakukan satu sama lain. Dan untuk pilihan selanjutnya ini dia Aura sedang berpikir mau pilih apa tadi Grengger dengan pilihan yang tak masuk ke gajah akan memakai Grengger-nya lagi dan lagi. Jadi kita boleh ingat 8-0 di awal. Buset, 8-0 untuk Grengger. Dan ini yang kayak apakah ini akan terjadi lagi atau hadirnya Bruno sebagai penantang Marksman atau Marksman paling populer di meta kali ini akan menghancurkan Grengger di match yang kedua. Dan wow Bellerick, nice choice bakal mengunci pergerakan dari Harit. Again and again Bellerick diambil oleh Onyx. Ini Lord Gove ya pasti akan menggunakannya lagi karena tadi dari game yang pertama kita lihat Lord Gove juga sangat efeknya menggunakan Bellerick yang berada menjadi pilihan mereka. Sementara dari Aura kali ini Harit dan Grengger juga masih ada, kajah masih lepas sejauh ini. Kajah belum mau di band kan ya, kajah masih ada, Johan masih lepas. Lalu siapakah yang akan mereka ambil, karena seperti biasanya di meta-meta yang sekarang nama Jowhead sering banget muncul menjadi seorang offlaner. Ini kita lihat aja. Your tea is burning. Wuhu. Di situ kita lihat. Dia ada Lunox. Lunox langsung di band. Menang-menang ada skin baru ya langsung dibuang. Langsung dibuang aja. Langsung dibuang skin barunya yang cakep banget butterfly. Butterfly, kalau kalian mau kalian bisa langsung beli diamond di Indomaret bisa langsung lepas voucher di situ ya. Iya dong. Kita lihat di sini di belakang kita nih terdengar suara yang begitu semangat ya budaya mereka di situ berkomunikasi. Siapa yang akan di band, siapa yang akan di pick. Tentu, tentu dengan bantuan steward di area Aura dan juga Jeremy di Onyx Esports. Benar sekali kita lihat aja sejauh ini Parsha menjadi pilihan lagi untuk Onyx Esports. Ini sejauh ini ya ada masih Parsha tadi udah digunakan oleh seorang Rasda 5. Akankah kali ini dipakai lagi karena ini masih shadow pick aja. Belerick tadi juga udah digunakan oleh Lord Goff kali ini. Masih akan langsung digunakan. Tapi tetap lain ya di bagian Aura udah ada Nathalie dan juga Bersia. Wow. Nathalie. Nathalie apakah kamu akan di pick oleh tim Aura? Nathalie kali ini. Oke Nathalie apakah dia bertugas untuk menghundus di belakang milik Onyx Esports. Yaitu Bruno dan juga Bersia. Benar. Oke. Oke dan ternyata dari tim Aura juga di pick ketiganya. Ayo ada yang bisa nebak. Ada yang bisa nebak. Hero ketiga. Ayo di antara Granger dan juga Bersia. Ada yang bisa nebak di sini. Siapakah hero tersebut? Atau teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa nebak ya. Apa siapa? Salah semua. Yang benar adalah. Carmilla. Yes ada Carmilla di sisi Aura. Dan terakhir pick dari Onyx Esports adalah Tamus. Ini dia ke 10 hero yang dimiliki oleh kedua tim. Pertandingan kedua. Pertama bagi kedua tim juga. Jadi ini kayak hari pertama luar biasa sih. Banyak. Sekarang masih malam juga. Ini malam. Masih larut malam. Ini malam minggu dan kita langsung masuk sih ke land of doubt. Let's go, go, go. Let's go, go. Dan sesuka aja masih bersama Poynik di area mid. Namun Dagnos berada di dalam sebuah rumputan kali ini. Masih aja mencoba mencari titik di mana dia bisa memberikan sebuah damage ke arah depan. Tapi kita lihat aja di situ Natalianya bersih. Dan membantu untuk mendapatkan buff biru yang ada di ujung sana. Yes, semuanya berfokus tentunya ke arah buff yang dimiliki masing-masing. Nggak ingin terjadi peperangan terlalu awal. Lebih memilih untuk men-secure buff yang mereka miliki. Tapi di sini ada darkness. Si Natalianya yang siap untuk masuk ke area Onegi Sport dengan mudah. Iya bahaya banget sih Cloudash-nya. Dari tadi dia bisa langsung masuk ke dalam area panen dan mencakar ya. Apalagi nantinya dengan ada smoke bomb juga di situ. Wadaw bisa berkampu laca juga deh. Dan bisa mencoba langsung ya memberikan dampak yang sangat-sangat merugikan dari tim lawan. Ini kenapa nih Bu Denny? Biar semangat. Asik banget Bu Denny. Sampai kayak kasih coge-coge seperti ini. Senang banget loh aku ngeliatnya Bu Denny. Tidak, 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 tidak. Nah ini Pindis kalau lagi glinding-glinding boleh nih dikasih lagu. Siapa tahu bisa jadi gerakan baru. Ini jadi tren baru. Iya namun di situ kita lihat dokter keliling yang belum dicerak. Oh hampir aja. Namun Wing by Wings-nya berhasil untuk menyelamatkan pergerakan dari Rasda 5. Dia bisa mundur ke belakang tapi sekarang masih join the fight lagi. Kay Little Wonder menjadi target dari Lord Gove, Anti Maze dan juga Rasda 5 yang sekarang menjadi Walking Crash. Iya semuanya bermain begitu hati-hati. Dan Aura seharusnya dengan adanya Darkness, dengan adanya Phoenix pula. Ini Natali dan juga Baxia. Ya kita tahu mereka kalau beropet itu sangat sempat. Tapi di arah battle plan, Antimed juga sudah melihat Godiva. Cukup dekat tapi sayangnya itu gak cukup. Almost is never enough Jerennya. Tapi Antimed belum bisa mendapatkan point kill terhadap Godiva. Masih bisa flicker, kabur dan beri call pulang. Tapi Saiko di arah battle plan. Bakal menjadi korban pertama. Lagi dan lagi. Dari tim Aura kill yang sungguh menarik dari susu gajah. Death Sonata mengenai tepat ke arah Saiko. On point banget loh tadi Death Sonatanya. Langsung diarahkan. Ini prediksi pergerakan yang sangat baik loh tadi. Tapi disini Pike masih berlanjut. Hari ini udah berhasil mendapatkan satu hero berikutnya. Rasda 5 menjadi korban. Namun kali ini point ikh sangat. Tipe sekali HP-nya. Lord Gove gak bisa lagi mendapatkan. Tapi kita lihat Darkness masih mencoba untuk berkamuflase. Masih santai dulu. Aku adalah air. Aku adalah air. Aku adalah air baiklah. Namun kali ini udah bisa kah menjadi seorang eksekutor. Kita lihat aja. Iya masih ditunggu juga ada Naura. Menerbakan satu point lagi. Oning Ispult masih dulu mula Antimed. Berjalan-jalan lagi dan lagi. Apakah ini yang dinamainya kan jodoh. Karena ketemu terus loh di badan Antimed. Terus-benerus. Baywan dilakukan. Dan Antimed memilih untuk kembali saja. Iya Antimed. Tarik ulur. Nungguin ada follow up seharusnya. Benar. Kalau tanding berdua terus gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai itu kalau berdua sama mereka. Silaturamia maju mundur ya. Tapi di tempat lain zaman Force sudah di pop up. Namun disitu Baxia berhasil mendapatkan Parsha. Lord Gove kali ini akan menjadi korban berikutnya kah. Yap dan benar sekali. Velerick menjadi korban berikutnya. Kloper, Susu Gajah dan juga Pene. Kali ini bergabung mereka bertiga berhasil mendapatkan dua hero. Yes. Out of position dari Rasda 5. Terlalu maju ke depan padahal kita tahu seharusnya Parsha berada di arah tempat belakang. Saiko. No. No, no, no. Mencoba untuk mendefense seorang diri. Tapi apa yang bisa dilakukan di arah belakang Antimed muncul. Clover. Dan jumlah yang kurang tentunya dari New York Esports. Mereka memilih untuk mundur. Dan ngeriset ulang. Merelakan Touret di arah mid lane. Iya benar sekali tadi disini kita lihat tadi Baksi Ebrasi menapakan Parsha. Zaman Force-nya disitu udah dipop up juga. Namun kali ini ada Kloper. Ada Susu Gajah yang Coy Depang yang memberikan bantuan Demes. Tapi kita lihat Jago Diva mencoba untuk langsung memberikan inisiasi pertama. Dan pada akhirnya Clover berhasil menjadikan satu poin kill tambahan. Lewat Tamus yang udah di takedown dan dikirim menuju ke basenya. Luar biasa sekali. Dan Phoenix berjalan-jalan terus-menerus dan... Yes Aura. Mereka kasih presiden yang begitu besar. Touret demi touret mereka amankan. Touret kedua di rampas temen pun sudah berada di tangan Aura. Lima poin kill bersama dengan tiga touret. Tentunya ini hal yang sangat baik untuk tim Aura. Tapi di arah top lane. Drian farming-farming santuisan-santuisan padanya gangguan. Iya benar sekali. Poli shoot-nya tadi membuat shock ya. Shock. Langsung, eh sakit banget. Tapi kita lihat aja di Aramade kali ini. Udah ada inner turret yang menjadi korban berikutnya. Menjadi objektif berikutnya. Kan enggak ternyata. Udah mulai di pop-up aja di situ zaman force. Namun enemy touret destroy. Berhasil didapatkan di situ. Inner turret. Iya, pertukaran yang enggak baik tentunya. Bagi tim morning e-sport mereka memang mendapatkan touret di arah top lane satu. Tapi adalah, itu adalah tier pertama. Dan mereka harus jalanan tier keduanya. Mencoba untuk mendefense, tapi ciluk pak. Ciluk pak. Eh, gagal ya. Gagal untuk mencuri. Tapi Lord Gov, dia lain-lain sudah mengeluarkan ultimate-nya. Mencoba untuk clicker kabur aja. Ternyata pun muncul. Damage yang itu besar. Tapi itu pun belum cukup untuk men-take down Lord Gov. Dan backup yang sangat cepat mula dari kedua tim. Sayangnya, unik e-sport kali ini kehilangan buff milik mereka. Benar sekali. Lord Gov, untungnya masih bisa kabur ke arah belakang. Dan langsung nge-regen HP-nya. Tapi di bagian atas Bruno sendiri ya. Ada tanda pentung. Kapan ada tanda tanyanya? Biar aku bisa bales gitu kan. Masih tanda seru mulai. Ini bahaya banget loh, Douglas deh. Tadi berkampul fase dari kanan ke kiri ke atas ke bawah. Tahu-tahu nongol nyakar orang. Langsung codet. Langsung banyak banget. Buka-buka cakaran yang ada di tubuh player dari. Unik pasti yang kita lihat. Dia melakukan rotasi dia tadi. Nggak berhenti-berhenti loh, Budi. Tapi sekarang kita lihat arah dari goal ini. Sepertinya naik gunung ya, Budi ya. Naik gunung tapi tempat lainnya kita lihat. Udah ada air strike tadi yang langsung di pop-up aja. Walaupun belum ada hasil maksimal yang berhasil dia dapatkan. Tapi dari susu gajah dan juga clover. Kali ini berhasil mendapatkan satu turtle ya. Satu turtle. Begitu manis dari tim orang pertarungan memang nggak begitu banyak. Tapi. Objektif gaming yang dilakukan oleh Aura begitu on point. Dan Godiva bersama dengan ultimate terus menerus untuk buy one aja. Perbedaan level yang begitu tinggi. Membuat ultimate takut. Inferno sudah di pop-up. Godiva memilih untuk bermain santuy lelenya. Sayang sekali kena tapi K.O. Raza lima dan feather air strike-nya mendapatkan Godiva di arah bottom lane. Iya, luar biasa sekali tadi feather air strike-nya. Mendapatkan last hit ya, Budi ya. Untungnya tadi sedikit lagi Godiva bisa kabur. Tapi enggak, enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi dia kabur langsung diberikan damage yang begitu banyaknya. Dan langsung dikirimkan menuju pulang. Tapi kali ini terjadi fight tambah lagi. Pedra air strike-nya tadi juga mencoba untuk membuat parimeter pertahanan. Tapi ini kali ini tersisa sedikit lagi SP-nya. Mencoba untuk mundur dulu ke belakang. Satu B.O.D. juga udah langsung diamankan oleh susu gajah. Semakin sakit lagi damage dari susu gajah dari seorang Granger Lord. Gue mencoba untuk maju ke arah depan. Saiko juga langsung membuat parimeter di arah depannya. Tapi sekarang pemain dari aura mencoba untuk mundur. Ternyata anti-match kali ini langsung berhadapan dengan satu hero. Ataupun lebih tadi dari aura. Iya, ini dia Godiva. Begitu percaya diri dia bikin ini bakal jadi one versus one. Dunia milik berdua tapi ternyata tidak. Dan backup-nya ada. Dan bahkan Federalist juga dikommit dengan ada di arah belakang. Federalist lagi-lagi keluar dan begitu sekarang. Tapi masih memanage untuk menyelamatkan dirinya pulang ke arah belakang. Ke arah teman-temannya dan bahkan ke arah base. Iya, benar sekali untungnya tadi ya. Natalie masih bisa kabur. Masih bisa kabur ke belakang tersisa sedikit lagi. Padahal SP yang dia punya dengan cloud dash-nya langsung mengarah ke arah bagian bawah. Dan pada akhirnya juga ada backup-an tadi dari Granger. Dengan desonatan yang langsung memberikan damage ke arah depan. Tapi kita lihat disini udah ada zaman force yang langsung diaktifkan aja. Namun Federalist lagi langsung membalas. Dan mengusir pertempuran yang akan terjadi barusan loh Bude. Yes, dan sepertinya ini bakal menjadi korban Lord Go begitu sekarang. Tapi dia masih cukup kuat. Malahan begini di Phoenix yang begitu bahaya. Ngelengsot aja, kabur. Dan berkumpul lagi bersama teman-teman. Tapi di bottom lane-nya. Udah terlihat ada split pusing dilakukan oleh tim Aura. Objektif Gaming tetap menjadi pilihan utama. Karena One Gizmo mereka begitu kuat dalam berlima. Dan oh, dalam layan Razda 5 melawan Warna Resdaq. Tapi dengan cukup berani ini dia. Darkness. Luar biasa. Siluk, ba. Darkness menjadi seorang inisiatur yang luar biasa sekali. Barusan dia membuka war tersebutnya. Pada akhirnya satu hero langsung tumbang Razda 5 menjadi korbannya. Tapi kali ini kita lihat Clover mencoba untuk clear minion aja di atas sana. Ada satu, dua, tiga, empat hero dari Onyx berkumpul. Berkumpul bersama-sama dan Onyx Sport mereka ketinggalan sekitar 9 ribu net worth. Berarti bisa dibilang itu kayak tiga item dan susu gajah. Sudah mendapatkan level 13. Begitu jauh berbeda dengan Drian yang baru mendapatkan level 11. Tapi kabar baiknya Drian nge-kill satu. Iya kabar baiknya. Iya buddha setelah tadi mungkin di game sebelumnya belum ada kill yang dikumpulkan oleh Drian ya. Tapi kita lihat susu gajah dan juga Clover kali ini langsung mencicil lore yang ada. Berhasilkan mereka dapatkan dan yap gak ada kontes yang dilakukan oleh Onyx. Aura ketika mereka melakukan objektif pun mereka tahu betul dipus duluan laningnya. Sehingga Onyx Sport kalau mau mengarah atau mengkontes pun mereka harus ngelewatin minion-minion yang pastinya kelihatan. Jadi pendapatan Lord gak akan menjadi masalah besar bagi tim Aura setelah mengontrol laningnya dengan sangat baik. Agro-nya begitu baik untuk tim Aura. Luar biasa kali disini mereka membuat sebuah pertahanan baru. Mereka maju perlahan-lahan. Wah ini kali ini udah mulai menjadi sebuah eee nabrak batu. Oh mau cari berlian di dalam batu? Lagi ngukir batu gak disitu tahu keluar diamond kan lumayan budaya skin baru lagi. Bener-bener bisa jadi sabi-sabi ya. Jangan ditiru di dalam rumah. Don't try this at home. Dan Lord pun maju ke arah mid lane milik tim Onyx East for Fighter Airstrike. Mencoba untuk membersihkan Wave minion bersama dengan Lord yang tumbang pula. Tapi di arah bawah zaman monster dari pop-up dan Godivam mendapatkan kill yang cukup berarti. Tapi di arah belakang pula. Demase dari susu gajah yang begitu besar. Dan no no no. Oh Onyx East for kehilangan dua playernya. Dua player dari Onyx East for harus ditumbangkan. Namun disini kita lihat pederan Airstrike nya masih aja diselalu di pop-up oleh seorang Parsha. Untuk melindungi garis pertahanan mereka. Walaupun mereka disitu tadi udah kehilangan satu battle. Zaman Force udah langsung di pop-up aja. Psyko disini sangat-sangat tertekan keadaannya. Selena yang kali ini gak bisa lagi mempertahankan posisi. Udah harus berhasil di takedown. Tersisa Razda 5 dan juga Drian yang menggunakan Bruno. Namun kali ini tidur Airstrike nya mencoba untuk langsung membuat sebuah pertahanan. Mencoba untuk mencicil-cicil. Namun Minion kali ini sudah mencoba untuk langsung masuk ke arah dalam. Tapi kita lihat Dantonata dilanjurkan Rhapsody. Sangat sakit banget. Tapi kita lihat Ramun disitu full shoot nya. Di pertahanan apakah bisa pertahanan tapi klubur. Wah yesor kesana ke kiri. Mencoba untuk mendapatkan base api gagal. Onyx Esports berhasil men-defense lagi. Apakah ini akan menjadi epic comeback lagi. Ini kayak gimana gitu ya. Ini gimana hampir aja lagi tadi Dian. Waduh sedikit lagi. Tapi pada akhirnya tadi Bruno berhasil mencoba untuk flying tackle ke arah depan. Langsung volley shoot dan itu sakit banget. Membuat hero dari tim lawan coba untuk mundur dulu. Ya damage nya begitu utar tapi sepertinya ada yang Aura pun gak mau pulang anti-maze begitu. Sekarang Drian pun harus tumbang. Ini dia. Score dari Onyx Esports pun tumbang satu persatu. Yap tersisa Selena dan juga Parcha sejauh ini. Rasda 5 dan juga Psycho Bissaka 2 hero ini. Mempertahankan lagi dan lagi area dari base mereka. Kita lihat aja Minion mulai masuk. Dan pada akhirnya kemenangan untuk Aura. Terhadap base. Fokus terhadap base dan membuat game nya menjadi satu sama. Satu sama. Yeay luar biasa sekali di match pembuka kita. Yap di match pembuka kita. Dua pertandingan yang berlangsung sama-sama dilewatin lewat. Tiga pertandingan full. Tiga pertandingan full. Best of three gak disiasiakan slotnya. Dipakai semua saling mengasah kemampuan satu sama lain. Iya.